Hai baking lover, selamat datang di channel Lissahmadi Di video kali ini, aku membuat roti sobek isi selekaya gula merah Aku terinspirasi dari bisnis bakery yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Orang sulsel mengenalnya dengan nama Roti Maros Karena roti ini adalah khas oleh-oleh di Kabupaten Maros Yang mau tau cara membuatnya, yuk tonton terus video ini Langkah pertama, siapkan wadah Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu pro tinggi 50 gram gula pasir Selanjutnya, 1 sendok teh ragi instan Pastikan raginya aktif ya Lalu aduk sebentar Kemudian masukkan 1 butir kuning telur 125 ml susu cair Masukkan sedikit demi sedikit Sambil dimixer dengan speed rendah Karena tepung terigu konsistensinya beda-beda Jadi pemakaian bahan cair harus dimasukkan bertahap Untuk menghindari adonan menjadi lembek Adonan aku ulenin sebentar pakai tangan ya Agar adonannya cepat menyatu Saat ini konsistensi adonannya masih keras Jadi aku tambahin susu cair lagi Sedikit demi sedikit Sambil dimixer dengan speed rendah Di sini aku tambahin lagi 4 sendok teh susu cair Padahal di resep temen aku Dia hanya menggunakan 120 ml susu cair Jadi tipsnya Kalau membuat adonan roti Jangan terpaku dengan bahan cair yang ada di resep Karena itu tadi Konsistensi tepung terigu berbeda-beda ya Aku rasa sekarang adonannya sudah pas konsistensinya Karena saat dimixer Adonannya sudah tidak keras lagi Kalau adonan sudah setengah kalis seperti ini Matikan mixernya Lalu masukkan 30 gr margarin Kemudian dimixer dengan speed tinggi Sampai adonan menjadi kalis elastis Kalau adonan sudah kalis elastis Matikan mixernya Kemudian ambil sedikit adonan Lalu ditarik seperti ini Kalau tidak mudah robek Tandanya adonan ini sudah kalis elastis Selanjutnya bulatkan adonan Lalu aku pindahin ke wadah bersih Yang sudah aku olesi margarin Kemudian tutup adonan Dan diamkan hingga mengembang 2 kali lipat ya Sambil menunggu adonan roti mengembang Aku bikin selek ayahnya dulu Pertama-tama siapkan panci Masukkan 100 gr gula merah yang sudah diiris kasar Lalu 100 ml air Ini dimasak sampai gula merahnya larut Setelah gulanya larut Angkat dan saring agar kotoran gulanya terpisah Selanjutnya Masukkan kembali cairan gula merah ke dalam panci Lalu masukkan 100 ml santan Berikutnya 2 sendok makan gula pasir 1 butir telur Setengah sendok teh pasta vanila Selanjutnya 2 sendok makan tepung terigu Kemudian diaduk rata Untuk menghindari ada gumpalan tepung Saring adonan Kemudian pindahkan kembali ke panci Lalu masak dengan api kecil Sambil diaduk terus Sampai mengental dan meletup-letup Ini sudah mengental dan meletup-letup ya Segera diangkat dan dinginkan Sekarang adonan roti sudah mengembang 2 kali lipat Buka penutupnya Kemudian kempeskan adonan Agar gas yang ada di dalamnya keluar Setelah itu Aku bagi adonan menjadi 9 Ini aku timbang masing-masing 52 gram ya Lalu bulatkan semua adonan Kemudian aku simpan di loyang segi 4 Ukurannya 20 x 20 cm ya Adonan ditutup dan diamkan Sampai mengembang 2 kali lipat Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini Buka penutupnya Kemudian oles permukaan roti dengan susu cair Setelah dioles Diamkan adonan roti selama 10 menit Agar susunya meresap Sambil menunggu Aku mau panasin oven di suhu 190 derajat dengan api bawah dulu Sekarang panggang rotinya Kurang lebih 15 menit Di sini aku panggang start dengan api bawah dulu 5 menit sebelum aku keluarin Aku set ke api atas bawah Setelah matang seperti ini Segera keluarkan dari oven Lalu loyangnya dihentakkan Tujuannya agar rotinya saat dingin tidak kempes Selagi masih panas Oles permukaan roti dengan margarin Setelah dingin Rotinya dibelah Setelah rotinya dibelah Angkat bagian atas roti Kemudian oles roti dengan selai kayanya Setelah dioles Tutup kembali rotinya Yuk kita lihat tekstur rotinya Maaf ya Tadi lupa mengoles kertas rotinya Jadinya lengket Tekstur rotinya berseret dan sangat lembut Ditambah selai kayanya gula merahnya yang sangat enak Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini